Naga Satreskrim Pores, Pangkal Pinang berhasil merikus seorang laku pencabulan terhadap seorang perempuan yang sedang melakukan sholat bersama ibunya di Masjid Baitul Makmur, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung. Yang mengemesinnya lagi nih, ternyata laku pelecehannya merupakan oknum pelajar bro yang keseringan nonton film komentar. Kayaknya eh gue ingetin nih buat para pelajar seluruh Indonesia, mendingan lo belajar yang benar. Jangan sering nonton film polo karena bisa merusak otak lo. Ini dia Liputan. Mereka anak-anak disini mungkin anak ini laporan di dunia rumput. Sepertinya ya Pak Tidak, anak-anak itu diangkannya. Oh gitu ya? Kayaknya kayak macam itu. Ya sudah lah. Nah itu dia perbaiki teranak ya kan. Nah ini anak-anak itu juga ragu-ragu jadinya. Ini anak doa. Juga? Ya 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 Pak bentar deh. Kakak dikecil-dikit baru lebih jelas. Lalu besar, lalu besar. Ya. Ya habis sholat anak itu. Hilang kemengannya. Ya ada, ada. Sini sini sini. ya nah jiri-jiri sebentar anak-anak itu kan mungkin kan secara tidak langsung dia juga nengok nih ada yang kenal nih nah dilihat dari minimal bajunya itu kan tidak ada ya sama dengan yang melakukan tadi sebenarnya kan ibu itu siapa yang nari-nari belum mau ahad bulan kalau itu kan tidak tahu kita lihat juga anaknya gak ada yang kenal jadinya tadi kita dapat pensat yaitu kiraunya suatu iminnya sosial pelecehan seksual oleh seorang laki-laki perangkat panah di bawah umur bermodalkan video cctv dan penyelidikan ciri-ciri pelaku tim busernaga pores pangkal pinang pimpinan kasat reskrim AKP Adi Putran mengendus keberadaan pelaku pencaburan bocah perempuan di masjid betul makmur pangkal pinang sebelumnya tim busernaga pores pangkal pinang memburu keberadaan pelaku di wilayah kota pangkal pinang pencarian pelaku memakan waktu 2 hari setelah mendapatkan cukup informasi polisi yang sudah mengembung persembunyian pelaku akhirnya berhasil menangkap tersangka berinisial izian ketika tertidur pulas tahu dalam pencarian polisi pelajar sebuah SMK di Babel ini ternyata berpindah-pindah lokasi persembunyian dan terakhir menginap di kediaman kerabatnya di desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Blito pulang Saat diamankan, tersangka menangis histeris menyesali perbuatannya. Di hadapan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Tersangka sempat mengaku mendapat bisikan gaib yang mengarahnya untuk melakukan hal tak senonok terhadap seorang pocah perempuan ketika sedang salat isa bersama ibunya di Masjid Baitul Makbun, Pangkal Pinang. Tersangka yang masih berusia 16 tahun ini juga mengaku kejaduan film porno. Aksi penjataan dilakukan tersangka usai nonton film porno. Timbu Sernaga kemudian meminta pelaku menunjukkan barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi, helm, dan sepeda motor. Pelaku sendiri, inisial IJP, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Kecamatan Gerunggang. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI no.17 tahun 2016 tentang tak perku no.1 tahun 2016 tentang perubahan ke-2 Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Sebelumnya aksi bijak pelaku terekam kamera penyintai masjid pada pertengahan bulan Mei dan menggemparkan masyarakat Bangka Belitung. Tertangkap kamera pengawas masjid, pelaku datang ke masjid menggunakan motor, lalu memankirkan kendaraannya. Miris dan nekat, berulang kali mengajak korbannya keluar masjid. Aksi tidak senonohnya dilakukan pelaku terhadap korban di belakang jemaah dan ibunya yang tengah sholat. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Terima kasih telah menonton!